Nah, pemirsa, jadi bicara tentang kopi ya, Indonesia ini kan sebagai negara penghasil kopi yang juga cukup besar di dunia, kita nomor 3 di dunia ya dalam hal penghasil kopi. Tapi banyak orang yang masih belum memahami secara baik bagaimana caranya menyeduh kopi, seperti misalnya kalau mau buat kopi tubruk misalnya nih. Nah, saya juga berarti harus mengaku dosa nih, setiap hari saya minum kopi, tapi sebenarnya ngerti gak ngerti sebenarnya yang namanya menyeduh kopi. Nanti coba kita saksikan di One Minute Tips berikut ini. Jadi menyambut Hari Kopi Internasional, hari ini kita akan berikan tips menyeduh kopi untuk mendapatkan rasa terbaiknya. Karena biasanya yang paling sering jadi PR, kalau dikit kopi tubruk itu kan, ampasnya itu suka masih kebawa ke atas dan ganggu saat kita sedang menyeduh kopi. Buat pria ataupun juga buat wanita seperti itu juga masalahnya, iya kan? Langsung saja nih kita perhatikan bagaimana. Apa sih caranya? Ada caranya, pemirsa, untuk menyeduh kopi tubruk ya, supaya ampasnya sesedikit mungkin naik ke atas. Yang pertama, setelah kopinya kita grinding, jadi sudah dihaluskan. Nah, kalau untuk kopi tubruk, kopinya sehalus mungkin. Biasanya kalau di mesin grinder itu ukuran satu ya. Sudah ada ukurannya biasa kalau di... Tapi untuk menyeduh kopi hitam itu ada berbagai macam cara, bisa kopi tubruk, bisa menggunakan filter ya, pakai V60 misalnya, atau pakai sifon, itu bisa aja. Wangi ya. Ini kopinya dari Papua nih, ini peaberry Papua, rasanya whiny, semacam kayak ada anggur-anggurnya gitu. Iya. Ini kopi ini luar biasa. Ini air panas, ya, kalau bisa suhunya di kurang lebih sekitar 90 derajat. Kalau mau lebih perfect lagi, saya biasa menggunakan termometer. Jadi saat lagi merebus airnya, itu pakai termometer sampai 90 derajat, harus saya lepasin, kemudian airnya digunakan. Oke, karena kopi juga sebenarnya jangan terlalu panas banget airnya, karena bisa membakar kopi itu sendiri ya. Jadi 90 derajat itu, itu air yang pas untuk membuat kopinya tercampur dengan sempurna. Nah, ini segini dulu nih, jangan banyak-banyak. Segini dulu, nah ini biarkan kremanya, krema itu semacam apa ya, menteganya kopi, proteinnya kopi itu keluar, warnanya di kuning nih. Oh, itu yang namanya krema itu tadi? Ini yang krema, ini yang bikin kopi hitam jadi guris. Kalau dikasih air terlalu banyak, ini kremanya nggak akan keluar. Semacam, mirip seperti lapisan foam gitu ya? Iya, betul. Nah, ini kalau di suhu 90 derajat, airnya kuningnya lebih keluar lagi nih. Oke. Kalau misalnya kopinya di roasted medium, warnanya akan kuning, kalau di roasted dark, warnanya akan coklat. Tapi ini mentega, jadi segini dulu, ya. Terus kita kocek-kocek kurang lebih sekitar 30 detik. 30 detik, oke. Nah, koceknya atau steeringnya ikutin arah jari. Jadi kalau ngocek itu kayak gini. Mana, kameranya mana nih? Coba tangan saya dulu sebentar. Mana, nah. Eh, nah, gini. Kalau ngocek itu kayak gini, kalau kita mau ampasnya ke bawah, maka ngoceknya ke arah sini. Searah jarum jam ya. Jadi jangan gini. Apa tuh pengaruhnya ternyata? Kalau kita puter atau steeringnya berlawanan dengan jarum jam, maka ampasnya akan naik. Ini kan aturan fisika ini. Oke. Jadi kalau kita ngaturnya, apa, steeringnya kayak gini, ampasnya lagi ke atas. Kalau kita steeringnya begini, ampasnya turun ke bawah. Gini ya. Tuh, ini. Ya. Oke, ini udah kurang lebih. Ini ya, 30 detikan. Luarnya sudah mulai kuning. Baru kita kasih air lagi. Ini airnya memang masih kurang panas. Tapi kalau udah panas, ini enak banget. Coba. Boleh minta tisu sebentar? Boleh. Tisu. Ini ya, buat tes. Iya. Nih, ya. Tuh, ampasnya dikit banget ya. Oke. Saya mungkin ceknya di situ aja ya. Mana? Seperti ini. Ampasnya sedikit banget. Oke. Mana tadi? Kameranya ini, lihat ya. Ampasnya jadi sedikit sekali. Karena sudah turun ke bawah. Oh, oke. Gitu, iya. Itu caranya. Kamu tutupin deh. Coba ini ya. Coba ini ya. Ini harusnya agak sedikit rasa anggur gitu. Ya, selain bola juga. Opinionnya itu luar biasa. Sudah berasa. Dan benar ada rasa anggur-anggurnya. Tutupin. Silahkan dikutupin terus. Kita harus tidak. Kayak hari ini, kita ngopi pagi di Good Morning ya. Pemirsa boleh langsung coba ya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Good Morning akan kembali dengan informasi yang lain. Sebab Tidak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.